Halo everyone, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk review produk exfoliating gel Kali ini adalah produk exfoliasi yang harganya tuh paling murah dari yang pernah aku review sebelumnya Tapi sebelum itu aku mau ucapin selamat hari raya Indul Fitri untuk kalian semua yang merayakan Karena video ini adalah video pertama aku setelah lebaran Produk yang mau aku review ini adalah produk dari gerpal yang varian centella asiatica exfoliating gel Oke gak usah banyak babi bunan hidung, kita mulai aja reviewnya Oke kita akan mulai dengan packagingnya Packagingnya sendiri ada di tub gemes berukuran 100 gram Dia ada aksen warna hijau dan juga tanparannya aja Jadi sesimpel itu Dan disini ada keterangan 100 gram Tapi kalian mungkin gak akan lihat karena aku juga nyari-nyari ini Keterangan 100 gramnya Terus di bagian belakangnya ini ada informasi lengkap mengenai produknya Cara pakai dan dia ini didesain di Korea dan diproduksi di Cina Lalu didistribusikan ke Indonesia Kalau harganya murah pasti yang kalian pertanyakan adalah apakah ini aman Ini sudah aman karena sudah berbadan pom dan kalian bisa cek kebenaran produknya gitu Nah kemudian kita akan melanjutkan ke teksturnya Untuk teksturnya sendiri dia ini berbentuk gel tentu aja karena dia exfoliating gel Warnanya transparan dan dia itu ada aroma centella asiatica nya kayak smooth banget gitu loh Gak yang kenceng-kenceng gak ada aroma alkohol Jadi wanginya tuh aku suka sih karena dia gak berbau alkohol tapi wanginya tuh wangi seger gitu dari centella asiatica nya Kalau kalian gosok kayak gini dalam hitungan detik tuh dia akan keluar si gelnya Jadi berupa peeling gitu dan sekaligus dia ini akan mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kalian Nah ini bisa kalian lihat ini kulit aku yang tadi udah pakai produknya dan ini adalah kulit aku yang belum Jadi kayak lebih cerah gitu kan Aku akan pakai produknya ke kalian Make sure kalau kulit kalian ini udah dalam kondisi kering setelah melakukan pembersihan atau menggunakan pencuci wajah ya Cara gosokinnya pelan-pelan jangan terlalu kasar nanti iritasi dan kalian gunakan gerakan memutar Durasinya bisa mulai dari 1 menit dan maksimal itu di 3 menit jangan terlalu lama Ini akan keluar tekstur kayak gini dan kemarin aku nyebutnya daki terus ada yang bilang itu mau bukan daki katanya ya Sebenernya ini tuh emang bukan daki tapi produk eksporiasi itu tentunya mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kita gitu Jadi sambil si ini tuh yang kayak gini tuh sebenarnya adalah produknya sendiri tapi selain itu juga dia bantu ngangkat sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita Dan kalau untuk komedo itu nggak akan satu kali pakai langsung hilang komedonya tapi komedo yang ada di permukaan akan keangkat sedikit gitu Dan kalau misalnya rutin pakai nggak akan numbuh komedo komedo baru Ini adalah hasil setelah pakai produknya dan udah dibersihin jadi setelah pakai produknya sekitar 1-3 menitan sesuai sama kondisi kulit kalian ya Kalau misalnya udah berasa kering udah jangan terus digosok dan gosokinnya itu pelan-pelan banget jangan terlalu kasar karena takut mengiritasi kulit Setelah itu kalian bersihin muka kalian pakai air dan lanjut pakai skincare lanjutan bisa pakai toner biar kulitnya terhidrasi Terus bisa lanjut pakai serum dan jangan lupa wajib banget pakai moisturizer udah selesai kayak gitu aja step-by-step penggunaan dari exfoliating gel Aku anjurkan untuk menggunakan produk exfoliasi ini di malam hari karena kalau pagi hari kita harus langsung menggunakan sunscreen dan takutnya akan menimbulkan kemerahan di kulit Jadi malam hari adalah waktu yang paling ideal untuk menggunakan produk exfoliating gel Kita akan lanjut ke key ingredients yang ada di produk ini Key ingredientsnya adalah centella asiatica yang menenangkan menambah kelembaban dan menghidrasi Selain itu juga dia mengandung likoris serut yang fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati Dan terakhir dia mengandung ekstrak bunga mawar yang fungsinya untuk mencerahkan warna kulit Tapi kalau aku lihat di komposisi ini centella asiatica ekstraknya ini ada di bagian paling belakang Jadi walaupun dia jualan utamanya centella asiatica tapi kalau cek di komposisi dia adanya di paling bawah Cuman sayangnya kalau kita lihat disini ada kandungan alkohol Jadi kalau misalnya kulit kalian cenderung kering kalian bisa tuh make sure dulu Kalau misalnya kalian biasanya gak pakai produk yang mengandung alkohol Kalian mungkin harus skip ini Tapi kalau kalian gak ada masalah dengan produk yang mengandung alkohol ini biasanya aman-aman aja Dan karena kulit aku ini cenderung berminyak kalau mudah berjerawat Jadi alkohol itu di aku gak bikin kulit aku jadi kering dan gak bikin perih-perih juga Jadi aku tadi pakai juga gak berasa perih sama sekali Biasa aja gitu kayak adem setelah digunakan Dan kalau honest review aku ya setelah pakai produknya Seperti kalian lihat ini tuh kayak lebih cerah sel kulit matinya bisa keangkat dengan baik Tapi kalau aku masih pegang kesini komedo itu masih berasa kayak masih kasar Jadi mungkin kalau untuk komedo dia masih butuh effort Atau memang sebenarnya dia gak begitu efektif untuk mengangkat komedo Tapi kalau untuk mengangkat sel kulit mati dan bikin kulit kalian jadi lebih cerah Kayaknya dia bisa ngebantu banget Cuman lebih cerahnya ini bukan jadi tone up ya Tapi karena memang kalau kulit kalian ada sel kulit matinya Otomatis kulit kalian itu akan jadi lebih gelap dan kusam Nah kalau pakai produk exfoliasi Sel kulit mati itu keangkat otomatis kulit kalian akan jadi kelihatan lebih cerah dan bersih gitu loh Kayak clean gitu kulitnya Dan karena ini produknya harganya 20 ribuan Jadi sebenarnya ekspektasi kalian untuk produknya gak usah terlalu tinggi Kalau kalian mau coba produk ini pastiin kalian tujuannya itu cuma butuh produk exfoliasi aja Bukan produk yang mencerahkan Bukan produk yang ngangkat komedo secara total gitu Karena dia mungkin bisa kayak gitu tapi butuh waktu lama gitu Dan kalau misalnya ada efek kayak kemerahan Atau jadi berasa gatel di kulit yang dikasih produk exfoliasi ini Berarti itu tandanya kalian gak cocok ya dengan produk ini Dan review aku secara keseluruhan ya untuk produk ini Menurut aku untuk produk exfoliasi yang harganya cuma 20 ribuan aja Ini bisa banget ngebantu untuk mengatasi masalah kulit kusam kalian Karena dia bisa mengangkat sel kulit mati dengan baik Selama menggunakan produknya di kulit aku yang berminyak ini Dia gak menghasilkan jerawat, gak bikin kulit jadi gatel Dan gak menghasilkan efek-efek apapun gitu yang menandakan Kalau produk ini gak cocok Jadi masih oke banget untuk produk yang harganya cuma 20 ribuan aja Buat kalian kalau misalnya mau cobain produk ini Kalian bisa klik linknya nanti aku akan taruh di description box Atau kalian mau tanya-tanya dulu tentang produknya, efeknya, atau cara pakainya Biar lebih detail kalian bisa tanyain lagi di kolom komentar Dan ya segitu aja review aku untuk Gerpal Centella Asiatica Exfoliating Gel ini Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini Sampai selesai and see you in the next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax